Untuk dapat meningkatkan semangat dan kinerjanya dalam hal pelayanan kepada masyarakat, seluruh lurah di Kabupaten Gunung Kidul mendapatkan kendaraan dinas baru berupa motor dinas yang dibeli menggunakan APBD Gunung Kidul senilai 3,3 miliar rupiah. Bupati Gunung Kidul Sunaryanta menyerahkan sejumlah 144 kendaraan dinas sepeda motor baru kepada seluruh lurah yang ada di Kabupaten Gunung Kidul. Sepeda motor jenis Honda Vario dibagikan kepada para lurah di alun-alun Pemda Gunung Kidul sebanyak 144. Pengadaan sepeda motor ini sendiri menghabiskan anggaran hingga 3,3 miliar rupiah yang diambil dari APBD Kabupaten Gunung Kidul. Selesai serah terima sepeda motor secara simbolis kepada perwakilan lurah, Bupati Gunung Kidul berpesan kepada seluruh lurah yang hadir untuk menggunakan fasilitas ini dengan sebaik-baiknya dan digunakan sebagaimana fungsinya untuk operasional kerja. Mengingat sepeda motor ini merupakan salah satu fasilitas yang ditujukan untuk meningkatkan kinerja lurah. Dan hari ini saya serahkan 144 kendaraan roda 2 tersebut untuk digunakan sebagai sarana operasi bagi sodara lurah. Gunakan kendaraan ini sebaik-baiknya, jangan lukakan-lukakan, ini mobil motor baru. Salah satu lurah di Kabupaten Gunung Kidul juga menyampaikan rasa terima kasih kepada pemerintah daerah dengan diberikannya fasilitas sepeda motor. Selain itu, ia juga berkomitmen untuk amanah dengan fasilitas yang sudah diperolehnya. Alhamdulillah hari ini kami terima secara resmi, tadi sudah diserahkan oleh beliau Bapak Bupati kepada kami untuk menunjang fasilitas di dalam melaksanakan ketugasan kami. Insya Allah amanah dari beliau Bapak Bupati akan kami terima sebesar-besarnya untuk pelayanan warga masyarakat. Dengan adanya fasilitas sepeda motor baru ini, pemerintah berharap para lurah di Kabupaten Gunung Kidul dapat meningkatkan semangat dan kinerjanya dalam hal pelayanan kepada masyarakat. Dari Gunung Kidul, Aditya Putratama melaporkan.